Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasaCAD dengan tutorial gw3d basic gw3d tutorial bagaimana menggunakan komentar rectangle ok, buka aplikasi gw3d dan untuk menggunakan komentar rectangle Anda bisa menggunakan ikon rectangle ok, selanjutnya ada 4 pilihan untuk menghasilkan objek rectangle pertama dari point center, kemudian dari point corner kemudian dari angle center, dan kemudian dari angle corner kita membuat rectangle dari point center Anda bisa menggunakan ikon ini Anda bisa menggunakan point center saya akan menggunakan point center ini untuk point center, dan point kedua saya akan menggunakan point ini Anda juga bisa menggunakan dimensi di sini seperti 200 kemudian saya akan menggunakan 200 ok, kita membuat objek rectangle ini Anda bisa menggunakan ok, sampai selesai untuk pilihan seterusnya, saya akan menggunakan rectangle dari point corner ini, Anda bisa menggunakan ikon ini seterusnya, saya akan menggunakan point ini untuk corner pertama dan corner kedua at this point, ok Anda bisa menggunakan height di sini atau Anda bisa menggunakan width seperti 300 dan kita membuat rectangle dengan dimension 300 untuk width dan height 200 Anda bisa menggunakan ok jadi selesai seterusnya, kita membuat objek rectangle dari angle center Anda bisa menggunakan ikon center angle Anda bisa menggunakan ikon center angle ok, untuk contohnya saya akan menggunakan point center di sini ok, dan saya akan menggunakan dimension saya akan menggunakan 200 dan 200 ok, untuk angle Anda bisa menggunakan 45 ini adalah 45 angle atau Anda bisa menggunakan 75 ok, ini adalah 75 untuk 15 ok, Anda bisa menggunakan ok untuk selesai terakhir kita akan menggunakan objek rectangle dari corner angle Anda bisa menggunakan icon corner angle ok, contohnya saya akan menggunakan corner di sini first point dan Anda bisa menggunakan dimension 200 dan 200 seterusnya untuk angle Anda bisa menggunakan 45 ini adalah 45 atau 15 ini adalah 15 untuk angle di sini 15 Anda bisa menggunakan ok sampai selesai selamat ok, cukup hari ini untuk tutorial ZW3D basic bagaimana menggunakan rectangle jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini dan sampai selanjutnya dalam tutorial ZW3D basic tutorial for channel tutorial for Terima kasih.